Saya Deddy Suweri Esra, saya dari Pradi, advokat dari Pradi. Hari ini datang ke Poldar, ke SPKT dalam rangka apa? Dalam rangka membuat laporan dugaan advokat palsu yang menjanjikan kepada seorang klien bahwa dia advokat dan bisa menyelesaikan masalah klien kita. Menjelaskan klien tersebut. Siapa bisa disebut? Oknum advokat dugaan-dugaan itu berinisial BS. Seperti apa chronologisnya? Kemudian sampai sekarang prosesnya sudah sudah diubah. Chronologisnya si BS ini menjumpai klien klinik dan mengaku sebagai advokat dan dia bisa menyelesaikan masalahnya dan meminta uang jasa untuk menyelesaikan masalah itu. Namun sesuai dengan kuasanya sampai saat ini tidak pernah dilakukan laporan polisi atas permintaan klien ini. Saya Perbanu Rajesri. Ini korban ya? Korban. Kakak mengadu ke SPKT hari ini melaporkan salah satu oknum pengacara yang bisa bergadungan inisial BS. Seperti apa Pak Pak? Penolong seri ini? Chronologisnya saya tahu dia dari messenger. Nah, bulunya datang ke Kopi Escape di Jalan Waringe. Nah, begitu sampai saya bilang masalah saya ada permasalahan teman-teman, dia bilang semua bisa diselesaikan. Sampai bisa nanti laporkan ke polisi. Dan langsung minta biaya. Tapi pekerjaan itu tidak pernah dilaksanakannya sampai saat ini. Berapa nomin ya? 30 juta nomin ya. 30 juta. Itu pertemuan seperti apa? Apa memang dari pensos atau ada face-to-face? Pertemuan langsung? Pertemuan langsung. Pertemuan langsung. Sudah berapa kali? Ada 4 kali. 4 kali sampai terima proses terima duit ya? Terima duit yang surang suri. Dan dia mengaku saya makanya sampai ke Pradi, karena dia pakai tim Pradi. Pasar kakak pakai apa? Apa yang dikenalkan yang mungkin yang meyakinkan kakak yang seperti ini? Dia pakai pin Pradi. Kemeja atau apa? Pakai jatang, baju putih, taruh pin Pradi. Iya. Pas diken surat puasa itu, surat puasa khusus itu ada mencatatkan Pradi atau apa? Dia bikin nama siapa? Puasa 9 juta. SHMH-nya ada? Ada, SHMH-nya. Ada ya di situ ya? Ada. Dia punya form ini, form khusus mungkin pengacara law firm apa gitu? Gak tahu, gak ngerti saya. Pokoknya dia ada di surat puasa nama saya. Setelah kakak melaporkan ke, setelah kakak mengetahui dia menggunakan loko Pradi, ada gak kakak menyusuri ke Pradi yang suka? Ke kantor Pradi. Ya, saya menyusuri dia karena dia sudah blokir saya. Kenapa saya di blokir? Jadi saya cari tahunya ke Pradi. Masih kan gak bisa hubungi dia kemana. Rumahnya kita gak tahu. Jadi keterangan dari pihak Pradi apa? Dari pihak Pradi ya. Terus sampai ditanggapi. Saya tanya. Total jumlah duit sudah dikasihkan berapa? 30 juta. 30 juta secara berangsur-angsur ya? Iya. Total sama dia diterimanya ya? Total sama dia. Masih mat. Masih mat. Masih mat. Masih mat.